Jadi, ada pencucian uang Pak Ipan ya? Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kalipun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan di situ tidak ada pencucian uang, saya juga nggak tahu itu statement dari siapa. Jangan sampai hari ini cuma bicara 300 triliun. Tapi recehannya itu di mana aja nih? Kalau kita bicara 300 triliun, 400 triliun, nggak ngerti kita. Yang mana pencucian uangnya? Siapa pelakunya? Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang nggak beres. Atau tikus-tikus di kelembagaan itu. Itu bisa melibatkan, jadi ada tiga stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu, ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor-impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh-jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam itu nanti saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya cuma ingin mempertegas saja Pak Ipan. PPA Tika yang diekpos itu TTPO atau bukan? TPPO. Penjucian uang. Yang 300 itu TTPO? Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan tentunya TPPO. Jika tidak ada TPPO tidak akan kami sampaikan. Tidak, tegas saja ya. TPPO? TPPO? Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan begitu? Bukan. Dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 2010. Disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPO. Dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bia Cukai dan Direkturat Jenderal Pajak adalah penyidik tindak pidana asal. Di forum di ruangan ini juga saya bareng bertanya. Laporan-laporan PPATK kepada penegak hukum itu ada tindak lanjut nggak? Dijawab waktu itu ada yang ditindak lanjutin, ada yang tidak ditindak lanjutin. Tidak begitu? Waktu jawaban Titan begitu kan? Dalam kasus Rp300 triliun lebih ini, mantap sekali dipakai. publik melihat ini TPPO, ada pencucian uang. Akannya jadi rame gitu. Nah, di rapat komisi 3 ini, saya ingin mempertegas. Karena saya berpikir, kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk kesurusan ini. Maka rapat hari ini adalah puan yang penting untuk ketegasan kepala PPATK. Agar pansus ke depan tidak kayak gosokan, maju-mundur, maju-mundur. Makanya penegasan bahwa di sana dicurgai ada pencucian uang, itu yang paling penting. Jadi ada pencucian uang, Pak Ipan ya. Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kalipun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan di situ tidak ada pencucian uang, saya juga nggak tahu itu statement dari siapa. Oke. Yang ingin saya lihat, data-data itu akan bisa dikasih ke komisi 3 nggak? Agar kita jadi bahan untuk rapat pansus. Yang rekap itu. Karena sudah kami serahkan, kami eskalasi ke Komite Koordinasi Nasional, informasinya akan diserahkan langsung oleh Pak Ketua Komite Nasional. Oh jadi? Pak Mahput yang akan menyerahkan. Kami bisa minta ke PPATK nggak, Komisi 3 sebagai mitra? Yang juga tentunya harus dilaporkan. Iya, melalui Pak Ketua Komite. Pak Ketua Komite. PPATK tidak bisa langsung memberikan ke Komisi 3? Bisa, tapi sekarang karena sudah kita ke Ketua Komite, beberapa kali dalam kes per kes kita pernah serahkan kepada Komisi 3. Fotokopinya nggak bisa? Bisa saja. Oh bisa? Jadi saya ingin saya tegaskan, data-data yang berkaitan dengan itu bisa diminta Komisi 3 kepada PPATK? Iya, rekapnya bisa, iya. Oke. Karena ini penting. Jangan sampai hari ini cuma bicara 300 triliun. Tapi recehannya itu dimana aja nih? Ya? Kita. Ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimainkan-mainkan oleh Departemen Keuangan. Nah data ini sekretariat kirim surat untuk diminta agar kita lihat. agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya bukan angka 300 triliun lebih aja. Tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu. Kenapa? Kalau dilihat laporan beberapa kali rapat kita dengan PPATK PPATK ini kan sangat bagus luar biasa, proaktif. selalu memberikan informasi yang bagus kepada penegak hukum. Tapi sebaliknya penegak hukum tidak terlalu sedus merespon tentang catatan-catatan PPATK. Ini juga tolong sekretariat dicatat rapat-rapat kita dengan mitra kejaksaan, kepolisian, KPK kita akan tanya ini ya agar ke depan apa catatan-catatan yang diberikan PPATK itu jadi dasar juga di samping rekomendasi-rekomendasi BPK agar ini bisa jadi bahan rapat-rapat kita dalam rangka penegakan hukum dalam rangka meningkatkan pendapat negara untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang ada di sektor penegakan hukum. kalau tadi dibilang bahwa ini ada unsur pencucian uang ada pertanyaan yang bukan wilayah PPATK ada wilayah polisi ada wilayah kejaksaan agung ada wilayah KPK jadi data yang ingin saya minta nanti adalah bagian bahan rapat kita untuk menseriusi informasi ini kalau kita bicara 300 triliun 400 triliun nggak ngerti kita yang mana pencucian uangnya siapa pelakunya ada pertanyaan apakah itu berkaitan dengan jumlah sejumlah orang misalnya siapa alun-alun itu atau ada alun-alun yang lain jumlahnya 300 apakah itu atau memang ini kelembagaan apakah ini kelembagaan kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang nggak beres atau tikus-tikus di kelembagaan itu nah dalam konteks kebucuran ini saya ingin ada jawaban dari Pak Ipan memang tidak beres kelembagaan di jen pajak atau memang ada tikus-tikus seperti alun-alun itu silahkan iya izin pimpinan jadi 349 miliar eh triliun maaf 349 triliun 874 miliar 187 502 997 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tapi ini bukan di Kementerian Keuangan tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor kasus perpajakan di dalam satu kasus saja kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun lebih dari 40 triliun itu bisa melibatkan jadi ada 3 stream pimpinan mohon maaf LHA yang PPATK sampaikan itu ada LHA yang terkait dengan oknum itu pertama yang kedua ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya misalnya kita menemukan kasus ekspor-impor atau perpajakan tapi kita ketemu oknumnya yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya tapi kita menemukan tindak pidana asalnya jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu kita sampaikan kepada penyidiknya jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan ini jauh-jauh berbeda jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sama kalau kita menyampaikan ke kepolisian interupsi aja interupsi pimpinan interupsi interupsi pimpinan interupsi pimpinan baru nih satu-satu dulu aja biarin nanti kalau Pak Desmond sudah merasa oke nanti teman-teman silahkan lanjut aja dulu terima kasih pimpinan lanjut aja terima kasih pimpinan jadi itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK itu bukan tentang orang KPK tapi lebih kepada karena tindak pidana korupsi itu penyidik tindak pidana pencucian uang dan pidana asalnya adalah KPK lalu pada saat kita menyerahkan kasus narkotika kepada BNN itu bukan berarti ada tindak pidana narkotika yang ada di BNN bukan itu terkait dengan tusi BNN sama pada saat biaya cukai maupun pajak itu karena karena memang keurusan kepabianan ekspor-impor itu biaya cukai pasal 74 yang mulia semua bikin itu kan penjelasannya mengatakan biaya cukai adalah tindak penyidik tindak pidana asal nah kemudian perpajakan itu yang angkanya besar nah oleh masyarakat ya kesalahan kami juga literasi publik kami kurang melakukan kampanye dan segala macam memang pemahamannya agak sulit kesalahannya adalah diterjemahkan itu terjadi di Kementerian Keuangan tidak tidak begitu tidak bisa diterjemahkan seperti itu pimpinan pimpinan mumpung pas ini saya interupsi sedikit aja saya mau ngerti ternyata sebentar supaya nanti ininya kanan kirinya baik bukan maksud saya biar gak lepas dari konteks ini nanti dulu pada spon dulu bentar izin pimpinan windownya sudah sudah kebuka ya tidak bulat 300 tadi udah kawan-kawan sudah paham karena kawan-kawan sudah paham windownya saya cukup dilanjutkan sama teman-teman silahkan interusi pimpinan interusi pimpinan selamat menikmati